Oke, hai Sobat Koko, jadi ini adalah edisi video terbaru dari Koko Jadi kita bakal menjawab soal psikotest matematika yang khususnya ini episode kedua Jadi disini bakal ada 5 soal, itu dari TikTok Koko Jadi buat teman-teman yang belum follow, silahkan follow sekarang juga di atwidianfang Karena disitu udah banyak sekali soal-soal psikotest matematika yang lainnya Nah, tanpa panjang lebar lagi, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara pengerjaannya Setelah yang satu ini Oke, jadi disini sudah ada soal psikotest matematika yang lainnya Di episode 2, nomor 1 Nah, disini teman-teman perhatikan polanya ya Jadi ini sedikit rumit lagi Gimana? 15 Katokannya ke 26 Jadi disini kita perlu tambah 11 Karena dia ada langkah 1, 2, 3 Nah, selanjutnya 25 ini ketemu 25 Ini angkanya sama Ini angkanya sama Ya, lalu 26 28 Ini ditambah 22 Nah, kalau begini kasusnya Berarti angka 13 Disini angka berapa? Ya, angka 13 Ini mesti ditambah 11 Ini 24 Nah, biasanya sama Jadi disini 24 Nah, begitu juga dengan disini Nah, disini angkanya berapa? Kita lihat 24 Tambah 22 Berarti 46 Disini 46 Nah, teman-teman perhatikan 1, 2, 3 Berarti polanya sama Yaitu tambah 11 Dan tambah 12 Gimana? Mulai bingung gak? Atau masih gampang? Coba tulis di kolom komentar ya Kita next ke soal berikutnya Oke, jadi disini sudah ada soal episode kedua Nomor 2 Nah, teman-teman perhatikan polanya Dimana disini? 7 ke 14 Itu ditambah 7 Oke Nah, 3 ke 6 Ini ditambah 3 Jadi, teman-teman jangan terkecoh dengan 7 ke 14 Oh, berarti dikali 2 3 ke 6 Berarti dikali 2 Salah ya Tapi kita harus perhatikan pola berikutnya Nah, gimana? Kalau teman-teman perhatikan disini 14 Kesini Berarti kalau ditambah 7 juga Menjadi 2, 1 Nah, 6 ke 9 Itu kan bukan dikali 2 ya Tapi ditambah 3 Nah, berarti disini 21 ke sini Berarti ditambah 7 juga Kebennya 28 Nah, mudah aja kan? Kita lanjut ke soal berikutnya Oke, jadi disini sudah ada soal episode kedua Nomor 3 Nah, teman-teman perhatikan polanya Ya, jadi disini 15 ke 11 Itu dikurang 4 Oke Nah, selanjutnya 11 ke 7 Juga dikurang 4 Tapi Disini 7 ke 8 Itu ditambah 1 Nah, pertanyaannya disini Tambah berapa? Ya, kita lihat soal yang lainnya Oke Nah, jadi disini Hasilnya Adalah 12 ya Nah Ditambah berapa? Supaya hasilnya di 12 Oke Seperti Ini 16 Kenapa 16? Karena kalau misalnya Ini 16 ya 16 dikurang 4 Hasilnya kan 12 Oke Nah, selanjutnya 16 dikurang berapa? Supaya 12 Itu dikurang 4 Kita ulangi polanya lagi Begitu juga dengan 12 dikurang 4 Berarti kan Kurang 4 juga Hasilnya Adalah 8 Nah, disini Selanjutnya adalah 8 ditambah 1 Jadi disini Jawabannya 9 Nah, gimana? Teman-teman Udah mulai bingung belum? Kalau Lumayan pusing Coba tulis di kolom komentar Ya Kita Next Soal berikutnya Oke Jadi disini Sudah ada soal Episode kedua Nomor 4 Nah, teman-teman Perhatikan polanya Jadi disini 0 ke 2 Itu ditambah 2 Selanjutnya 2 ke 6 Ini polanya Ditambah 4 Nah Bagaimana kita bisa tahu Untuk selanjutnya Kita buat seperti ini Oke Nah, berarti disini Tambah 6 Tambah 8 Tambah 10 Tambah 12 Nah, jawabannya Nah, jawabannya Kalau disini Berarti 42 Sedangkan disini Jawabannya 12 Nah, mudah aja kan Oke, kita next Ke soal Nomor 5 Oke, jadi ini adalah Soal episode kedua Nomor 5 Atau Nomor yang terakhir ya Jadi teman-teman Disini Perhatikan polanya Jadi ini Angkanya agak sedikit berbeda Kita pertama Batasin dulu Seperti gini Kenapa aku buat Seperti gini Nanti kalian bakal tahu Jawabannya Jadi 4 ke 8 Terus 4 ke 20 Nah Ini Dikali 2 Ini Dikali 5 Nah Berarti 4 kali 2 8 4 dikali 5 20 Nah Ini cluenya adalah 12 ini Berarti Kalau misalnya ini Kali berapa Supaya 12 Ini Dikali 5 Karena ipolanya sama ya Jadi 12 Hasil dari Perkalian berapa Kali 2 Berarti 6 Jadi 6 kali 2 12 6 kali 5 30 Nah Gimana? Lumayan membingungkan Atau masih mudah Kalian coba tulis di kolom komentar ya Oke Sekian video kuku kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram Koko Di At Widianfang Official Dan juga Di TikTok Koko At Widianfang Dan tidak lupa juga Kunjungi website kita Di Class Kripsi Dot Online Nanti Koko Kasih linknya Di Deskripsi Oke See you in the next video Bye Bye Terima kasih telah menonton